. Media corong propaganda pemerintah China, Global Time, telah memperingatkan Taiwan bahwa, begitu perang pecah, pertahanan pulau di Tenggara China itu, akan runtuh dalam hitungan jam. Alasannya, Amerika tidak akan menawarkan dukungan pertahanan, seperti nasib yang dialami oleh Afganistan. Ibu kota Afganistan, Kabul, jatuh ke tangan pasukan Taliban, pada hari minggu ketika pasukan Amerika, dan sekutu NATO yang mendekati akhir penempatan mereka, selama 20 tahun. Sebuah editorial di Global Time, menunjuk keputusan Amerika untuk menarik pasukan, sebagai akar penyebab kematian cepat pemerintahan Kabul. Artikel itu mengatakan, kesiapan Amerika untuk meninggalkan Afganistan, harus menjadi sebuah peringatan kepada rakyat Taiwan bahwa, bisa saja Amerika meninggalkan Taiwan, seperti halnya ketika mereka meninggalkan Afganistan. Bagaimana Washington meninggalkan rezim Kabul, sangat memejutkan beberapa orang di Asia, termasuk pulau Taiwan, bunyi editorial tersebut. Situasi di Afganistan, tiba-tiba berubah radikal setelah negara itu ditinggalkan oleh Amerika, dan Washington baru saja pergi. Meskipun situasi di Kabul memburuk, apakah ini semacam pertanda nasib masa depan Taiwan, tulis editorial Global Time. Amerika Serikat hadir, sebagai sekutu utama Taiwan, jika China mencoba melakukan invasi. Tetapi, Global Text memperingatkan bahwa, Amerika membutuhkan kebulatan tekat yang jauh lebih besar, daripada yang mereka miliki, ketika di Afganistan. Karena, lawan mereka adalah China, sebuah negara, yang saat ini memiliki kekuatan yang mengerikan, bukan kelompok milisi seperti di Afganistan. Dari apa yang terjadi di Afganistan, mereka para pemimpin Taiwan harus memahami bahwa, begitu perang pecah di selat Taiwan, pertahanan pulau Taiwan akan runtuh dalam hitungan jam, dan militer Amerika tidak akan datang untuk membantu, imbu editorial itu. Amerika belum secara tegas, mengindikasikan akan campur tangan, jika terjadi invasi China ke Taiwan. Tetapi, Amerika bersedia menjadi penyedia senjata yang signifikan ke negara pulau itu, dalam upaya untuk meningkatkan pertahanannya. Jika bukan menjadi bodyguard, melainkan hanya menjadi supplier senjata. Bagaimana komentar Anda, mengenai provokasi China ini, sepertinya, perang antara China dan Taiwan akan benar-benar terjadi. Melihat posisi Amerika, yang sudah dianggap semakin tak bertaring oleh China. Apalagi, posisi Taiwan, yang sangat dekat dengan China itu, tentu sangat memudahkan China untuk mensuplai kebutuhan logistik perang, jika memang benar-benar terjadi. Jadi, kita tunggu saja episode selanjutnya.